Yang pertama adalah situs unsplash Jadi sobat bisa buka saja di browser situs unsplash.com Kemudian di sini sobat bisa mendaftarkan diri Menggunakan akun google ataupun akun email lainnya gratis tentunya ya Atau tanpa harus login pun sobat bisa mengunduh gambar gratis di sini Hanya saja resolusinya tidak bisa lebih besar ketika kita login di situs ini ya Sobat bisa mengetikkan kata kunci apa saja di sini Misalnya mau kata kunci berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia itu bisa Sobat tinggal ketik saja Di sini saya mencontohkan kata kunci misalnya bunga ya Maka nantinya akan ditampilkan banyak banget beragam gambar bunga yang ada di sini Sobat tinggal cari saja mana gambar yang menurut sobat pas dan sesuai Kemudian situs yang kedua atau tempat gambar gratis yang kedua adalah pixabuy.com Sobat bisa ketik di browser pixabuy.com Dan seperti inilah tampilan dari situs pixabuy.com Seperti situs unspress tadi Sobat tinggal ketikkan saja kata kunci di sini Misalnya flower ya bunga Kemudian di sini ada banyak banget gambar bunga yang dapat sobat gunakan secara gratis Contohnya misalnya ya Ini saya mau ngambil gambar bunga teratai contohnya Sobat bisa pilih free unduh yang ada di sini Sobat bisa cek keterangannya di sini pixabuy lisensi Lisensi dari situs pixabuy ini ya Keterangannya adalah free for commercial use Artinya dapat digunakan secara komersial Komersial itu dapat sobat pergunakan untuk tampilan di sebuah produk atau penjualan lagi Yang di dalam produk sobat itu bisa memuat gambar ini ya Jadi bebas dari tuntutan dan bebas dari copyright 100% Kemudian tempat gambar gratis yang ketiga adalah pexel Sama seperti tadi tampilannya kurang lebih di dua situs yang pertama tadi ya Sobat bisa join di situs ini dengan mendaftarkan diri menggunakan akun gmail ataupun akun email lainnya Sobat tinggal ketikan saja kata kunci misalnya flower wallpaper, underweight wallpaper dan sebagainya Nah disini ada banyak banget rekomendasi gambar gratis yang bisa sobat unduh di situs ini Gambar-gambar ini bisa sobat ambil, bisa sobat upload kemudian di youtube, di blog, di website, di produk dan sebagainya Contohnya gambar bunga ini ya Sobat tinggal pilih saja nih free download yang ada disini Ini keterangannya 100% gratis seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Dari ketiga situs yang sudah saya sampaikan tadi Saya lebih suka sih menggunakan situs pixabay dan unsplash ya Karena resolusi dari gambarnya biasanya lebih jernih ya, lebih cerah juga Kemudian resolusinya lebih besar kalau misalnya sobat sudah login ke situs tersebut Nah mudah-mudahan nih sob, informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi sobat semua Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, bye